Bisa meredakan sebelum ke dokter, ini 5 cara mengatasi sakit gigi. Ada beberapa cara mengatasi sakit gigi dengan bahan alami sebelum pergi ke dokter gigi. Beberapa bahan alami ini mudah sekali ditemukan, karena biasanya bahannya ada di dapur rumah. Jadi simak beberapa bahan alami berikut ini untuk mengatasi sakit gigi sebelum ke dokter. Solusi pergi ke dokter adalah keputusan yang tepat saat sakit gigi, tapi ada beberapa orang yang tidak ada waktu untuk berpergian ke dokter. Sehingga solusi dan bahan alami ini bisa jadi alternatif untuk mengatasi sakit gigi sementara. Tapi sebelum masuk ke 5 cara mengatasi sakit gigi, bantu channel Kronos Media dengan cara like dan subscribe. 1. Cuka Apel Bahan pertama yang bisa digunakan untuk mengatasi sakit gigi adalah cuka apel. Dengan cuka apel bisa dimanfaatkan untuk meredakan sakit gigi yang tiba-tiba menyerang. Cuka apel ini mengandung senyawa antibakteri dan antimikroba yang efektif meredakan sakit gigi. Jangan salah, salah satu bahan yang biasanya ada di dapur dan dicampur untuk makanan, tapi cuka apel juga bisa meredakan sakit gigi. Caranya cukup mudah, Anda bisa pakai cuka apel untuk berkumur seenggaknya selama 30 detik, seketika rasa sakit akan rasa hilang segera. 2. Berkumur dengan air garam Berkumur dengan air garam merupakan salah satu cara mengatasi sakit gigi yang cukup klasik, namun juga efektif juga. Cara mengatasi sakit gigi dengan air garam ini cukup simpel, cukup dengan campurkan 1 sendok teh garam ke air yang sudah didihkan duluan. Setelah garam larut nih, Anda bisa berkumur kurang lebih 30 detik sebelum membuat air yang ada di mulut. Jangan sampai air kumurnya tertelannya. Dengan berkumur pakai air garam, Anda bisa membersihkan daerah sekitar gigi dan seperti cairan yang membuat gigi membengkak. 3. Kompres dengan es Selanjutnya ada cara meredakan sakit gigi dengan mengompres dengan es. Cara ini cukup simpel, karena Anda cuma perlu es baru dan kantong plastik lalu dibungkus dengan kain tipis. Setelah dibalut, Anda bisa menempelkan es di tempat gigi yang terasa sakit melalui bagian luar. Dengan es, maka sensasi dingin akan membuat rasa sakit hilang karena saraf gigi yang terkena es batu akan mati sejenak. Selain menempelkan es, Anda bisa-bisa sembari memijat area yang sakit dengan jari-jari agar saraf kembali pulih dan sakit lebih reda. 4. Minyak cengkeh Cara lainnya adalah memanfaatkan minyak cengkeh. Perlu diketahui, minyak cengkeh ini banyak dipakai pengobatan tradisional di Cina dan India sejak berabad-abad lalu. Minyak cengkeh sendiri punya kandungan yang bisa nih menghilangkan rasa sakit dan merupakan antibakteri alami. Selain itu, juga ada kandungan anestesi alami untuk mematikan saraf. Tapi Anda perlu berhati-hati saat menggunakan minyak cengkeh ini karena tetesan minyaknya jika mengenai lidah atau gusi sensitif malah bisa membuat rasa nyeri, jadi pakai kapas yang ditetesi untuk memakainya. 5. Lemon Terakhir ada lemon yang bisa digunakan untuk mengatasi sakit gigi yang cukup efektif. Gak cuma baik untuk sistem imun aja, tapi juga bisa alternatif sebelum pergi ke dokter gigi. Cara menggunakannya juga cukup mudah. Peras lemon dan biarkan sari lemonnya menyentuh bagian gigi yang sakit, Campurkan pula sedikit perasan lemon dengan sedikit air dan diteteskan ke kapas dan dipasang di gigi yang sakit. Nah itulah 5 cara mengatasi sakit gigi. Sebelum pergi ke dokter, ada baiknya Anda mencoba beberapa cara mengatasi sakit gigi dengan bahan alami. Meski tidak menyembuhkan, Namnun tetap saja beberapa alternatif ini bisa dicoba. Share video ini jika Anda merasakan manfaatnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. FED Aktifator Mengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Terima kasih. Terima kasih.